Kementerian Keuangan Pemirsa yang melaporkan penurunan belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD hingga November di tahun ini. Salah satunya ialah anggaran belanja perlindungan sosial yang terkoreksi mencapai 27%. Dalam konferensi pers APBN kita secara virtual, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai bahwa penurunan belanja perlindungan sosial di APBD disebabkan oleh pihak pemerintah daerah yang belum dapat memanfaatkan dana APBD secara maksimal dan hanya mengandalkan bantuan dari pusat. Adapun realisasi belanja PBD sepanjang 11 bulan pertama 2021 justru menunjukkan kenaikan 2,51% secara tahunan menjadi Rp829,67 triliun dibandingkan periode yang sama di tahun 2020 lalu dimana realisasi tersebut setara dengan 68,04% dari pagu belanja PBD senilai Rp1,219,38 triliun. Untuk itu pemerintah meminta pihak Pemda agar lebih cepat dalam penggunaan anggaran belanja daerah untuk penanganan pandemi COVID-19 terutama terkait dukungan vaksin dan insentif tenaga kesehatan. Dua item belanja yaitu pendidikan dan kesehatan yang mengalami kenaikan terutama untuk kesehatan terjadi kenaikan belanja 7,1%. Namun yang disayangkan tentu belanja perlindungan sosial di daerah justru mengalami penurunan yang sangat tajam yaitu 27%. Ini artinya daerah mengandalkan sangat banyak belanja dan bantuan sosial yang berasal dari pusat bukan dari APBD-nya. Terima kasih telah menonton!